Intro Sergio Aguero ditolak pindah ke Raksaksa Eropa dua kali karena ingin bermain dengan Lionel Messi. Sergio Aguero menolak dua peluang untuk pindah ke Turing di musim panas karena ia ingin bergabung dengan Lionel Messi di Barcelona. Demikian menurut laporan sport.is. Seperti dikutip Football Italia yang mengklaim pemain berusia 33 tahun itu menjadi salah satu target utama si Nyonya tua di pursa transfer terakhir. Sayangnya untuk Aguero, keinginannya untuk bermain bersama rekan setim internasionalnya Messi berumur pendek. Dengan yang terakhir gagal untuk menyetujui persyaratan dengan Raksaksa Spanyol dan pindah ke PSG pada bulan Agustus. Terlepas dari hal ini dan cedera yang kembali ke kehidupan di Spanyol, laporan tersebut menunjukkan bahwa Aguero tidak menyesali transfer dan hampir membuat debutnya untuk tim Ronald Kuma. Barcelona mentweet video mantan pemain Manchester City dalam latihan kemarin, mendorong Mundo Deportivo untuk menyarankan bahwa dia akan kembali bertanding untuk El Clasico pada 24 Oktober. Aguero bisa dibilang penanda tanganan paling terkenal yang dilakukan Barcelona selama musim panas yang berkejolak. Manager Kuman sangat memuji pemain Argentina itu ketika kesepakatan untuk membawanya ke Catalonia dikonfirmasi beberapa bulan lalu. Dia benar-benar berpengalaman, kualitasnya sangat bagus di dalam kotak, kata Kuman kepada media klub pada bulan Juli. Dia adalah pemain yang menyelesaikan, mencetak gol dan mari berharap kami bisa menempatkannya pada level fisik yang bagus. Saya pikir dia kalah sedikit musim lalu. Dia mengalami beberapa cedera dan secara fisik tidak berada di puncak di mana Anda harus bermain, tetapi kami memberinya kemungkinan untuk mencapai level itu. Aguero membalas pujian itu kepada Kuman dalam sebuah wawancara dengan Mundo Deportivo pada bulan September. Hubungannya baik-baik saja. Katanya, dia orang yang sangat jujur dan itu melegakan pemain. Dia memberi tahu Anda jika dia menyukai apa yang Anda lakukan dan juga jika dia tidak menyukai apa yang Anda lakukan. Lebih baik dengan cara ini untuk mengetahui apa yang terjadi. Dengan Juventus dan Barcelona berjuang saat ini, Aguero tentu saja merupakan kebutuhan menyerang kedua belah pihak. Apakah yang terakhir akan dapat memulihkan kebugaran dan bentuknya bisa menjadi sangat penting dalam upaya mereka untuk memiliki musim yang menentukan? Barcelona Mendoakan Messi Dari Jauh Barcelona dan Lionel Messi sudah berpisah di musim panas. Tapi karena telah sekian lama bersama-sama, Barca pun tak sungkan mendoakan kesuksesan buat Messi. Kiriman doa dari Barcelona Dari Buat Messi ini berkaitan erat dengan pengumuman 30 nama kandidat perai Balon d'Or 2021. Ada nama Messi di dalam daftar itu. Leo Messi di antara 30 finalis hashtag Balon d'Or. Semoga sukses Leo. Tulis Barcelona dalam akun Medsosnya dengan foto Lionel Messi semasa di klub catalan. Lionel Messi sendiri sudah meraih 6 Balon d'Or dalam karirnya. Tapi nominasi kali ini berbeda dari biasanya karena La Pulga tak lagi berada di Barcelona seiring kepindahannya ke Paris Saint-Germain di musim panas. Di sisi lain, nominasi Messi sendiri tak lepas dari penampilannya bersama Barcelona pada musim lalu. Walaupun cuma bantu Barca meraih Copa del Rey, Messi tetap jadi picici dengan 30 gol dalam 46 laga. Dalam catatan ESPN, Messi saat itu ia juga membuat 209 giringan bola sukses, 25 peluang matang, dan 14 asens. Total, Messi berperan dalam 51 gol baik lewat asens maupun dengan menjebol gawang lawan sendiri. Musim panas lalu, Lionel Messi juga jadi pemain terbaik Copa Amerika, seraya membantu timnas Argentina jadi juara. Ia pun tampil sebagai top skor, top asens, dan MPV ajang tersebut. Reaksi Kylian Mbappé terhadap Eden Hazard yang muncul mengatakan Hala Madrid tak ternilai. Apakah Eden Hazard dengan nakal mengatakan Hala Madrid kepada Real Madrid yang mengincar Kylian Mbappé? Ya, itu pasti terlihat. Mbappé telah banyak dikaitkan dengan kepindahan yang menakjubkan ke Real, dengan bintang depan ingin pindah di musim panas. Paris Saint-Germain memblokir kemungkinan transfer meskipun raksasa Spanyol itu menawarkan jumlah uang yang fantastis. Namun, pemain berusia 22 tahun itu bisa pindah pada akhir musim dengan status bebas transfer ketika kontraknya saat ini berakhir. Jadi, pemenang piala dunia itu bisa bergabung dengan rekan setting internasionalnya Karim Benzema dan juga penyerang Belgia Hazard di Madrid musim depan. Dan tampaknya Hazard sedang hangat dengan gagasan bermain bersama Mbappé, muncul untuk mengatakan Hala Madrid kepada pemain PSG selama Belgia versus Perancis pada hari Rabu. Apapun yang dikatakan Hazard membuat Mbappé tertawa, yang menyerigai pada dirinya sendiri sebelum bersiap-siap untuk pertandingan. Power Lionel Messi langsung angkat PSG meroket PSG melampaui Real Madrid dalam peringkat koefisien klub Eropa. Pengaruh besar kedatangan Lionel Messi tanpa diduga langsung mendatangkan perubahan positif untuk tim PSG. Bisa dikatakan, aura positif kepindahan Messi membuat semangat pemain lainnya ikut bagus. Walaupun baru mencatatkan satu golnya di PSG, terlihat semua pemain gembira ikut selebrasi usai gol yang diciptakan Messi di Liga Champions kemarin melawan Manchester City. Match day 2 Liga Champions UEFA sudah siap dan badan pengatur Eropa telah memutuskan untuk memperbarui peringkat koefisien klubnya. Ada beberapa perubahan di bagian atas. Menyusul kemenangan 2-0 Paris Saint-Germain antas Manchester City dan ditambah dengan kekalahan Real Madrid dari FC Sheriff Tiraspol, klub ibu kota melompati peringkat Los Blancos. Tim Liga 1 itu kini berada di urutan ke-6 dan sepertinya hanya masalah waktu sebelum mereka melompati FC Barcelona yang menempati posisi ke-5. Jika tim Spanyol gagal keluar dari babak penyisian grup musim ini, mereka saat ini duduk di dasar grup mereka. Ketika datang ke klub di depan PSG dalam peringkat, hanya Barcelona, Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan Bayern Munich. Sementara itu, raksasa Perancis mengungguli Juventus, Atletico Madrid, dan juga Manchester United untuk finis di 10 besar. Perilaku mengejutkan di ruang ganti Lionel Messi membuktikan bahwa dia tidak seperti Cristiano Ronaldo. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo telah dianggap sebagai dua pesepak bola terbaik di dunia selama satu dekade terakhir. Dan seperti yang Anda harapkan, mereka memiliki sejumlah kesamaan, terutama kemampuan luar biasa mereka untuk menempatkan bola di belakang gawang. Tetapi pasangan ini juga berbeda dalam beberapa hal baik di dalam maupun di luar lapangan. Seperti yang dibuktikan oleh pengakuan bintang Paris Saint-Germain Akraf Hakimi baru-baru ini tentang Messi. Berbicara kepada outlet Perancis L'Equipe, backstayap Maroko itu membahas kepribadian Messi dan cara dia berperilaku di belakang layar dan mengakui dia terkejut. Untuk Messi meninggalkan Barka seperti orang lain, saya tidak mengharapkannya, kata Hakimi. Dan ketika saya mendengar Anda datang ke sini, apa yang bisa saya katakan? Sebuah mimpi bagi saya. Saya bermain dengan banyak pemain hebat dan satu-satunya yang saya lewatkan adalah Messi. Saya bangga berkembang dengan pesepak bola yang begitu baik. Untuk maju, saya akan memperhatikan bagaimana dia berlatih, bagaimana dia bermain. Itu akan menembuhkan tim dan masing-masing pemain yang membentuknya. Kami berbicara bahasa yang sama, selain itu sedikit demi sedikit kami saling mengenal satu sama lain. Hakimi menambahkan, membangun hubungan teknis dengannya itu mudah. Saya memberinya bola, saya berlari dan dia akan meletakkannya di tempatnya. Saya terkejut dengan cara dia berperilaku. Dia sederhana, pendiam. Dimitar Berbatov baru-baru ini menjelaskan seperti apa mantan rekan setingnya di Manchester United Ronaldo di balik layar di Old Trafford. Dan komentar Berbatov menunjukkan bahwa pemain internasional Portugal itu sangat berbeda dengan Messi yang pendiam, sederhana dan sederhana di balik layar. Berbatov mengatakan kepada Mirror Football, Dia selalu yakin pada dirinya sendiri dan kualitasnya. Saya tidak pernah melihatnya melewatkan sesi latihan, jujur saja. Dia selalu berlatih dengan cara yang benar dan selalu terlambat setelah sesi latihan untuk melatih tendangan bebasnya dan tendangannya ke dalam kotak dan menembak. Bahkan setelah itu, pergi ke gym dan kemudian ke kolam renang untuk merawat dirinya sendiri sehingga dia bisa menjadi lebih cepat, lebih kuat, seimbang dan kami melihat hasilnya setelah itu. Terima kasih telah menonton!